Hai parents, hari ini anak-anak belajar armor of God yang pertama, yaitu belt of truth. Firman Tuhan diambil dari Ephesus pasal yang ke-6. Orang tua dapat mengajak anak untuk membaca kembali cerita hari ini. Berikut kami akan bagikan panduan agar orang tua dapat turut serta dalam pertumbuhan rohani anak. Let's discuss it. Yang pertama, minta anak untuk menyebutkan beberapa kebohongan-kebohongan iblis yang mereka tahu. Dan tanyakan kepada anak apa yang menjadi kebenarannya. Contoh, jika anak tahu kebohongan tentang mereka dianggap tidak berharga. Lalu, sampaikanlah kebenaran apa yang sebenarnya harus mereka dengar. Yang kedua, tanyakan kepada anak dari pelajaran hari ini, bagaimana caranya mereka bisa menghalau atau bisa memberikan sebuah antisipasi terhadap kebohongan-kebohongan yang iblis masukkan dalam kehidupan mereka. Let's do it. Ajak anak untuk bisa mencari satu ayat hafalan, lalu ajak anak menuliskan ayat hafalan tersebut dan menghafalkannya selama satu minggu ke depan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sanggup menghalau setiap kebohongan yang iblis sudah coba taburkan dalam kehidupan sang anak. Jangan lupa menutup diskusi dengan berdoa bersama. Selamat berdiskusi, Parents!